selamat menikmati X-Internasional yang flat bisa kita lihat tampilannya di bawah ini terdapat tombol home sekaligus sebagai fingerprint di bawah terdapat jack audio port charger mikrofon dan speaker lalu di atasnya terdapat tempat naruh sim lalu ada mikrofon lagi di sebelah kanannya terdapat tombol power lalu di sebelah kiri ada volume up dan volume down untuk sisi bagian belakangnya ada sebuah kamera lalu sensor data jantung dan sebuah flash oke langsung saja kita coba yang hidupkan oh iya disini ada kamera lalu LED disini ada biasanya proximity dan light sensor dan ini speaker oke ini tampilan lock screen nya tampilan home screen awalnya tampilan home screen awalnya kita lihat bagian setting set guard ada berbagai macam pilihan Samsung S7 yang di tangan saya ini sudah menggunakan OS Android 7.0 yaitu Android Nougat oke langsung kita lihat ke bagian kameranya lalu videonya selamat menikmati selamat menikmati untuk hasilnya nanti akan saya dilihatkan oke langsung kita lihat spek singkarnya di CPU-Z S7 yang saya pegang ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 clock 2.15GHz memiliki 4 core atau 4 inti GPU-nya sendiri menggunakan Adreno 530 di clock at 624MHz total RAM-nya total RAM-nya yaitu 4GB internalnya internalnya 32GB sistemnya sudah seperti yang saya bilang tadi menggunakan Android Nougat lalu kapasitas baterainya 3000mAh lalu ini sensor yang terdapat pada HP ini bisa kita lihat yang memiliki angka berarti yang dimiliki oleh HP ini sekian review singkat dari saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati